Masjid Raya Al-A'zom di Tangerang, Banten belum menggelar sholat jumat berjamaah meski pemerintah kota secara resmi telah membuka aktivitas keagamaan. Beberapa jamaah yang hadir pun menggelar sholat di halaman secara mandiri. Meski pemerintah kota Tangerang, Banten secara resmi telah membuka aktivitas keagamaan, Masjid Raya Al-A'zom terlihat lengang tanpa jamaah. Ya, sholat jumat berjamaah memang belum dikelar di Masjid Raya ini. Pelaksanaan sholat jumat berjamaah dan aktivitas keagamaan lainnya baru akan dimulai pada Jumat pekan depan. Pengurus masjid beruncana melihat beberapa contoh pelaksanaan sholat jumat berjamaah di Masjid Raya lain sebagai referensi penerapan protokol kesehatan COVID-19. Ini salah satu upaya kita dengan kondisi normal. Kita lihat contoh-contoh masjid yang sudah dimulai dibuka dengan pola menjaga jarak. Kita akan kita upaya akan, kita ikhtiar saja. Ini berdasarkan alahan dari Muli pun kita lakukan. Rancananya Masjid Raya yang berkapasitas 10.000 jamaah ini akan mengurangi kapasitas jamaahnya hingga 40% untuk menerapkan aturan jaga jarak fisik. Sejumlah penanda pun disiapkan agar warga bisa menerapkan prinsip physical distancing. Sementara beberapa Jumat yang telah hadir pun menggelar salah Jumat di area luar masjid. Salah Jumat digelar secara mandiri beralaskan kertas koran dengan tetap menerapkan aturan physical distancing. Diri Tangerang, Banten, Sukron, Melaporkan.